Ya, dan wil ik even na jou keuze om voor Indonesia uitkomen, je hebt die keuze gemaakt. Hoe trots ben jij dat je voor zo'n te gek land kaga uitkomen? Ja, super trots natuurlijk. Miss Hilgers dan Martin Paes bentangkan bendera Indonesia dengan bangga. Koalisia Pela Timnaslawan Bahrain. Miss Hilgers, pemain keturunan baru Timnas Indonesia membentangkan bendera merah putih. Rasanya nasionalisme pemain 23 tahun ini bisa dirasakan karena dirinya terlihat bangga sekali saat membentangkan bendera. Hilgers membentangkan bendera Indonesia itu selepas pertandingan antara klubnya FC Twente kontra SC YRV di era divisi dengan skor akhir 2-0. Dengan ini tandanya sudah sangat jelas bahwa pemain 23 tahun ini sudah siap membela Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia melawan Bahrain nanti. Pemain dengan keturunan Manado ini juga terlihat beberapa kali sering melontarkan pernyataan bahwa dirinya sangat bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Walaupun masih dalam proses naturalisasi terutama pada tahap akhir, pemain 23 tahun ini pernah memberi pernyataan penting terkait alasannya memilih Tim Garuda ketimbang Belanda. Timnas Belanda memang sangat bagus tapi Timnas Indonesia sangat jauh lebih penting bagiku. Ujar Hilgers saat diwawancarai oleh klubnya. Dengan melihat Hilgers membentangkan bendera Indonesia, secara tidak langsung dirinya juga menegaskan bahwa ia merupakan seorang warga Indonesia. Proses naturalisasi Hilgers sebentar lagi akan menuju klimaks, yaitu dengan pengambilan sumpah kewarganegaraan yang akan digelar mungkin pada pekan depan. Kiber FC Dallas Martin Pais pun juga sama menghampiri supporter yang membawa bendera merah putih dan dengan bangganya membentangkan bendera merah putih. Selepas pertandingan, akun Instagram MLS mengunggap video momen Pais menghampiri seorang supporter yang membawa bendera merah putih. Pais dan supporter itu kemudian berfoto bersama sambil membentangkan bendera Indonesia. Martin Pais melihat bendera Indonesia di tengah kerumunan dan datang untuk menunjukkan kecintaannya. Tulis MLS di Instagram. Black Timnas Indonesia Jai Itjes juga tak mau ketinggalan. Usai timnya Venezia di bantai AC Milan pada seri A minggu 15 September 2024 lalu, Jai Itjes mendapatkan hadiah dari salah satu temannya berupa mainan Lego yang sedang membawa bendera Indonesia. Dengan bangganya, dia mengunggah mainan Lego yang membawa bendera Indonesia tersebut ke dalam Instagram story miliknya. Amazing gift from my friend. Tulis Jai Itjes dalam unggahan story miliknya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi, saya sangat ingin menikmati, dan saya tidak bisa berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Terima kasih.